video boot 80 cm lengkap dengan hardcase jadi lebih mudah dibawa-bawa buka tutupnya lebih simpel sudah ada trolinya siap dikirim menuju Papua ini trolinya jadi hardcasenya nanti berdiri di sini sudah ada trolinya semuanya masuk ke dalam lebih aman nah ini yang 100 cm Coba mas ditunjukkan kerangka bagian bawahnya nah kerangka bagian bawahnya padat tadi sangat kuat semuanya bongkar pasang ini sistemnya ulir beletnya dapat masuk ke sini nanti jadi maintenance-nya lebih gampang ya gitu untuk pemberatnya ini bisa dipindah digeser sesuai panjangnya geser ke sini semuanya pemberat jadi pemberatnya posisinya masuk ke sisi bagian dalam jadi nggak kelihatan nah ini kalau dipasang dia pakai ulir jadi lebih lebih mudah di maintenance-nya nanti dikuati sekuat sekenceng-kencengnya siap dikirim ini ke Papua yang ini ke daerah Tasik Malaya dilengkapi pakai bulhat pakai stainless jadi anti karat nah ini sudah kenceng tinggal di set-set cukup aman untuk kelengkapannya ini saklar darurat semisal remote-nya ini ketinggalan atau baterainya habis bisa pakai saklar dan kunci ring pas 12 untuk bongkar bagian apa namanya baik pemberat sama memperpanjang pendekan yang stand kameranya tadi yang bagian bawah ini instalasinya ini colok adaptor adaptornya ke elektrik kona mati apa hahaha sebentar sebentar ini ternyata yang bagian sananya belum diincepkan eh ini sudah nyala ini pengatur kecepatannya ini remote-nya nah udah berputar tapi pelan soalnya saya aturnya pelan itu nabrak sedar nyangkut kabel nah kita set agak kenceng sedikit nah dari jauhan pakai remote ini hahaha udah seperti itu ini misal berhenti dihentikan ini tidak apa-apa jadi resiko ter misalnya terbentor itu enggak masalah ini untuk merubah kanan kirinya nah seperti itu kita matikan ini speednya dikurangi sedikit lebih pelan nah seperti itu pakai remote off tapi terus ini yang pakai saklar saklarnya nyantepnya sebelah sini nah ya Pak kita coba dia tanpa remote seperti itu seperti itu terus ini oh ya lampu mode lampunya belum dipasang biar kelihatan kedap-kedip nah itu itu lampunya untuk merubah mode lampunya nah seperti itu materialnya full besi jadi kena lembab enggak masalah kalau materialnya dari kayu kena lembab nanti enggak enggak lama umurnya atau hard black itu enggak enggak lama kena lembab biasanya dia mulai seperti itu ini sudah pakai mini fullhead jadi bisa dipasang ringlet yeh terima kasih sampai jumpa di video